Intro Halo guys, bertemu lagi bersama gue Rian Di video kali ini gue akan melanjutkan bermain game War Robots Di video sebelumnya gue sudah review atau membahas robot aujun Dan di video sebelumnya juga gue sudah bermain menggunakan robot aujun Dan kali ini gue akan review robot normal yaitu Robot Stalker Oke langsung aja kita review robotnya Nah ini untuk Robot Stalkernya Sebelumnya kita akan baca keterangannya terlebih dahulu Di keterangan robotnya ya Nah ini berhubung bahasa Inggris Gue sudah terjemahkan Kalau kalian main di handphone Ini akan bahasa Indonesia Ini akan bahasa Inggris Dan berhubung gue bermain di emulator Maka disini bahasa Inggris Oke di keterangannya Robot Stalker merupakan robot yang lincah Sulit terdeteksi dan tak terhindarkan jika diperlukan Robot ini dapat mengaktifkan mode Stilt Jadi robot ini memiliki mode Stilt atau mode Seluman Atau juga bisa disebut mode Sembunyi-Sembunyi Nah maksudnya apa? Ada di penjelasan kemampuannya atau ability-nya Jadi untuk kemampuannya Robot Stalker ini memiliki mode Seluman atau mode Sembunyi-Sembunyi Jadi pada saat kalian menggunakan mode ini Stalker akan menghilang dari radar musuh Ya sama seperti aujun Dia akan menghilang dari radar musuh Yang otomatis tidak akan bisa dipunci atau di-look oleh musuh Jadi kalian tidak bisa menjadi target gitu Tapi pada mode ini juga memiliki kelemahan Kalian juga bisa terserang oleh peluru yang nyasar Ya walaupun tidak bisa di-look, tidak bisa dipunci oleh lawan Tapi masih bisa musuh menyerang kalian dengan menembakkan peluru yang nyasar Perlu diingat mode ini memiliki waktu aktif selama 8 detik Jadi ketika kalian menggunakan mode ini Kalian harus gunakan sebaik mungkin Dan setelah digunakan memiliki waktu isi ulang atau pendinginan selama 16 detik Ya ini 8 detik dan ininya 16 detik Untuk cooldownnya Nah Robot Stalker ini juga memiliki kemampuan yang sangat linjah Karena dia memiliki kecepatan yang sangat cepat 66 km untuk kecepatannya Ya dan untuk Robot Stalker ini juga Mulai dihancurkan karena dia tidak memiliki pisah Di belakang juga tidak ada Di depan pun tidak ada Jadi kalian harus hati-hati menggunakan Robot Stalker ini Oke Nah disitu contohnya ada Oke sebagai contoh disitu ada Loki Nah kalau kalian ketika menggunakan ultinya Akan seperti Loki itu Tidak akan bisa diarahkan atau di-look oleh musuh Atau oleh kalian ya Nah disini ketika kalian menggunakannya Kalian harus push gitu Karena robot ini seperti robot assassin Ketika cooldownnya sudah habis Kalian stay dulu Kalian berlindung dulu Kalian harus hati-hati Kalian tunggu posisinya Pas Oke kita berlindung lagi Kalian harus hati-hati pokoknya Ini cuma preview atau review singkat aja Dari gameplaynya Nah ada jaraknya juga Kalau jarak menengah Tergantung nyata yang kalian gunakan Nah itu kan 2 second lagi Otomars kalian harus bertahan Dan kalian harus mundur Nah itu untuk yang kemampuan Atau buffnya ya Untuk melindungi kalian dari serangan Jadi pelurunya itu akan tembus Ya robot ini mudah dihancurkan Kalian lihat Oke itu untuk keterangan Atau penjelasan dari Robot Stalker Sebelum masuk penjelasan lainnya Kita akan lihat body atau tampilan 3D Dari Robot Stalker Oke ini untuk body dari Robot Stalker Kita akan lihat Nah ini untuk bodinya Wow keren aja Robot Stalker Oke kita akan rubah warnanya Disini gue menggunakan warna Toro Kita rubah menjadi standar Kalau standarnya kalian akan mendapatkan chat yang seperti ini Kalau standarnya Kalau kita rubah pasti keren Tadi juga keren Ini juga udah keren sih Di dasarnya atau standarnya Nah jadi kemampuan yang akan muncul di bagian ini Nah ini akan terbuka Ini juga udah gue peliharkan Dan ya robot Stalker ini Memiliki antena ya Ya fungsi enggak apa Kalau enggak tahu mungkin ini Kayak kemampuan juga sih Jadi harus menggunakan antena Makanya ada dua ya Oke Oh ya dan robot ini juga memiliki kecepatan yang sangat luar biasa Cepat sih Nomor 2 Kita masuk ke Toro lagi Untuk Toro Chat dari Toro Oke selanjutnya kita akan membahas dari Weapon atau senjatanya Untuk slot senjata yang dapat ditampung Atau dipakai robot Stalker ini Ada dua slot Kedua slot ini adalah senjata ringan Ya ini like ya Jadi ini senjata ringan Di keterangan juga ada rekomendasi senjata Yang dapat kalian gunakan Yaitu dua magnum Nah kita akan lihat dulu Nah ini kan rekomendasi equipment ya Rekomendasi senjatanya dua magnum Nah disini saya menggunakan dua magnum Oke untuk weapon dari magnumnya Ini level 8 ya Untuk senjata ringan magnumnya Gue level 8 Dan untuk robot Stalker nya level 9 Ya ini di level 9 juga Kecepatannya udah 66 km Oh luar biasa untuk kill nya Seperti ini 75 Kecil sih Jadi robot ini mudah dihancurkan Oke selanjutnya kita akan bahas di modulnya Untuk modul yang dapat ditampung Oleh robot Stalker ini Ada satu modul Ya ini satunya Untuk buff saja Dan robot ini tidak memiliki Soal pasif Seperti robot lainnya Jadi kalian tidak dapat menggunakan Pasif untuk robot Stalker ini Ya kalau di robot Stalker ini Kalian akan bisa menggunakan pasif Cuma ada satu modul aja Ya ini untuk buff nya aja Atau active Ya kalau di robot yang lain Ini ada modulnya Ada pasifnya Maksudnya Ini untuk Stalker Tidak ada di modulnya Cuma ada satu aja Yaitu minusnya dari Stalker Oke itu untuk modul dari Stalker Untuk cara mendapatkan robot ini Sebenarnya tidak terlalu sulit Nah kita kesini bagian ini Kita ke store Kita lihat Stalker Stalker ini murah kok pakai gold Ya kalian harus mengumpulkan 500 gold Ya ini 500 gold Nah kalau kalian belinya default Kalian akan mendapatkan Punisher kedua ya Dan untuk kecepatan juga Sudah 66 Ini sudah maksimal Jadi kalau kalian update Update atau upgrade ya Lebih benarnya upgrade Yang akan bertambah itu adalah Healnya ya darahnya Tadi kan 75 ini Kalau di level 1 146 Dan untuk kemampuan ini Untuk steelnya Ini untuk modulnya Ya modul akan aktif Pada saat di level 5 Oke Itu untuk cara belinya Kalian tinggal buy aja Tidak pakai komponen Tidak pakai silver Jadi kalian harus menggunakan Untuk membelinya 500 gold Untuk robot Stalker Ya itu oke sih Kalau melihat dari kemampuannya Oke banget Jadi untuk kesimpulannya Robot Stalker ini memiliki Dua senjata ringan Dan satu modul Dan untuk kecepatan juga Ya kalian ketika beli Sudah 66 km Ini untuk kecepatannya Sudah maksimal ketika kalian beli Dan ketika Kalian menggunakan robot Stalker ini Direkomendasikan untuk jarak dekat Dan menengah Bisa juga menengah sih Tergantung senjata yang kalian gunakan Dan jarak dekat juga Tergantung juga sama senjata yang kalian gunakan Kalian juga harus berhati-hati Karena robot Stalker ini Mudah dihancurkan Karena robot ini tidak memiliki Perisai Yang include Tidak ada dia Tidak ada perisai Nah berhubung robot ini Mudah dihancurkan Maka kemampuannya itu adalah Steel Jadi ketika kalian mengaktifkan Kemampuan bersembunyi Bersembunyinya Atau steelnya Atau mode steelnya Yang 8 detik ini 8 second Kalian harus berhati-hati Menggunakannya Dan Berhati-hati disini apa Ketika Waktu hold down yang 8 detik ini habis Ya otomatis kalian bisa diluk oleh lawan Bisa di target Yang ketika kalian gunakan steel Kalian tidak akan bisa diluk Atau di kunci oleh lawan Kalian juga tidak akan menjadi target Ya itu untuk contohnya Dan Ketika kalian menggunakan stalker ini Gue rekomendasi kalian Kalian menggunakan Modul yang Ini ya Passive Ya ini walaupun 3 second Ini akan berguna Ketika kalian di pertempuran Untuk menghindari senjata Yang Menembaki kalian Jadi senjatanya itu akan tembus Oke Mungkin itu untuk penjelasan Dari robot stalker Oke mungkin cukup siang Video kali ini Terima kasih kepada kalian Yang sudah menonton video kali ini Sampai akhir Semoga penjelasannya Dan reviewnya Mudah dipahami oleh kalian Dan Jika ada kesalahan dalam penyampaian Kalian bisa koreknya di kolom komentar Dan jangan lupa Like Dan tentu saja subscribe channel ini Agar kalian Tidak ketinggalan info-info selanjutnya Dari robot yang akan gue review Oke Gue Rian Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax